Setelah mendapat surat perintah tugas untuk mengamankan pelaksanaan pemenguta suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabi pada 27 Mei 2021, sebanyak 95 orang personel kepolisian resort Batanghari menjalani pemeriksaan melalui swab antigen pada selasa 25 Mei 2021. Satu persatu personel kepolisian tersebut tampak dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokias Polri. Terkait pemeriksaan ini, Kepala Bagian Operasional Polres Batanghari Kompol Abdul Roni mengatakan, swab antigen dilakukan guna mendeteksi secara awal dan memastikan personel yang ditugaskan saat PSU terbebas dari COVID-19. Dari hasil swab antigen tersebut, Kabak Ops Polres Batanghari mengklaim belum ditemukan adanya anggota kepolisian yang terdeteksi reaktif, sehingga mereka pun sudah dinyatakan siap bertugas. Namun jika nantinya dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya reaktif, maka akan segera dilakukan pergantian. Dilakukan surat antigen ini, gunanya untuk mengecek anggota ini untuk apakah sehat atau tidak, apakah ini terkontaminasi dengan COVID-19 atau tidak. Nah ini kalaupun, karena kita pengamanan TPS ini perlu melaksanakan kegiatan protokol kesehatan, kita untuk pengamanan kita dulu yang sehat. Pirdana Trio, Jombi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!